Polres Ternate hanya mengizinkan pertandingan lanjutan sepak bola Liga 3 PSSI Zona Maluku Utara dilaksanakan di Stadion Gelora Kiraha Ternate tanpa kehadiran penonton. Keputusan ini diambil sebagai imbas kericuhan pada laga tim Persiter melawan Perhalut pada Selasa 14 Februari lalu. Kericuhan terjadi saat pertandingan berlangsung antara tim sepak bola Persiter Ternate dengan tim Perhalut Mahalmahera Utara pada Selasa 14 Februari lalu. Kericuhan pada gelaran Liga 3 PSSI Zona Maluku Utara di Stadion Gelora Kiraha Ternate ini bermula saat memasuki babak kedua di menit ke-55 ketika wasit menuju titik penalti sebagai ganjaran atas permainan keras yang dilakukan pemain Perhalut. Tak terima dengan keputusan wasit, pemain dan ofisier Perhalut yang sudah tertinggal 0-2 dari Persiter mengejar dan menyerang wasit dan berlanjut dengan kericuhan. Pemain Persiter pun turut terlibat. Petugas kepolisian segera turun ke lapangan untuk meredam suasana dan pertandingan pun tertunda. Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit menyebutkan pertandingan lanjutan Liga 3 PSSI Zona Maluku Utara di Stadion Kieraha Ternate digelar tanpa penonton. Yang intinya tidak ada korban jiwa ataupun korban yang lain-lain. Dari hal tersebut, tadi malam sudah kita evaluasi semuanya. Jadi untuk ke depan selanjutnya, apabila tempat selanjutnya tetap dilaksanakan digelar di Gelora Kieraha, maka kita rekomendasikan kegiatan tersebut tanpa penonton. Polres Ternate tetap akan meningkatkan pengamanan, bahkan akan menambah jumlah personel untuk memastikan pertandingan berlangsung dengan aman dan tertib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.